Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emu Gianto, selaku Bumas Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Pada kesempatan kali ini, kami ditunjuk untuk mewakili Ibu Siti Masriha, selaku K3 di Jurusan Teknik Instalasi Listrik, untuk memberikan paparan sedikit tentang Jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik untuk materi MPLS pada tahun ini. Kemudian, kami juga mengucapkan selamat bergabung, selamat datang di Jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Harapannya, semoga kalian setelah diterima di sini, bisa melalui pembelajaran penilaian sampai 3 tahun terakhir, sampai dinyalakan lulus. Kalian juga saat ini menjadi bagian dari keluarga besar SMKNU Ma'arif Kudus untuk bisa bersama-sama meraih masa depan yang lebih baik. Kemudian selanjutnya, kami memberi informasi berkenaan dengan struktur keorganisasian di Jurusan Teknik Instalasi Listrik. Yang pertama, K3, beliau Ibu Siti Masriha, ST, Admitrasi Jurusan, Dia Fitriani SPD, Kepala Bengkel atau Kabeng Bapak Sumarno, ST, Bumas Jurusan M. Mugianto, dan Tolmen Saudara M. Trinoto AMD. Untuk fasilitas praktikum yang nanti kalian laksanakan, ada beberapa bengkel dan ruangan. Yang pertama, ruang bengkel pengukuran listrik dan elektronika. Kemudian yang kedua, ruang bengkel alat-alat rumah tangga. Yang ketiga, ruang bengkel tempat uji kompetensi teknik pendingin. Kemudian untuk yang gabungan, ada beberapa bengkel atau workshop yang memang jadi satu seperti industri. Yang pertama, instalasi penerangan rumah. Kemudian, instalasi motor listrik. Lalu, instalasi tenaga listrik. Yang selanjutnya adalah bengkel instalasi kontrol dan pengendali. Itu jadi satu ruangan besar dan prakteknya nanti bisa sendiri-sendiri sesuai dengan job sheet masing-masing. Kemudian untuk yang baru adalah bengkel instalasi tenaga yang disapai dengan tenaga surya. Untuk kurikulum yang ada di jurusan teknik instalasi tenaga listrik dan visi misi SMK NU Ma'arif Kudus. Visi SMK Nahdlatul Ulama yang berwawasan kebangsaan. Kemudian untuk misi, ada empat. Yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dengan amalan Islam Ahli Sunnah Wal Jamaah. Misi yang kedua, membentuk sikap nasionalisme yang kuat dan berahlakul karimah. Visi yang ketiga, menjadikan sekolah percontohan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Kemudian visi yang keempat, menghasilkan lulusan yang kompetitif dan berwawasan global dengan basis religi, sosial, dan berbudaya industri. Itu untuk visi misi ke depan. Saya harapkan anak-anak, siswa semua bisa mewujudkan misi tersebut. Kemudian untuk materi kejuruan, yang nanti kalian tembus selama tiga tahun, dikelompokkan menjadi tiga. Ada adaptif, normatif, dan produktif. Pada kesempatan kali ini, karena kami di jurusan, maka ingin menyampaikan program yang diproduktif. Yang pertama, C1, C2, dan C3. Untuk dasar program keahlian, ada tiga materi. Yang pertama, gambar teknik listrik, pekerjaan mekanik elektrik, kemudian dasar pengukuran listrik dan elektronika. Ini kita sampaikan di kelas 10. Kemudian yang di C3, yang sudah penjuruan, di kelas 11 dan kelas 12, ada kompetensi keahlian. Materinya yang pertama, instalasi penerangan listrik. Yang kedua, instalasi tenaga listrik. Yang ketiga, instalasi motor listrik. Ketiga materi ini, nanti disampaikan di kelas 11 dan kelas 12. Sangat berhubungan. Kemudian untuk materi yang selanjutnya adalah peralatan perbaikan peralatan listrik. Nanti kita sampaikan di kelas 12. Kemudian materi yang terakhir adalah PKK. Yaitu produk kreatif dan kewirausahaan. Nanti kita sampaikan di kelas 11 dan kelas 12. Itu struktur yang ingin kita sampaikan nanti di kelas teknik instalasi tenaga listrik selama 3 tahun. Di samping nanti kita sisipkan beberapa materi untuk penunjang biar lulusan kita berbeda dengan lulusan SMK-SMK yang lain. Nanti kita juga dibekali dengan teknik atau pembangkit listrik terbaru dan terbarukan. Di antaranya adalah ada teknik PLTS, tenaga Soria. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga bayu. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga air. Dan yang terakhir yang kita punyai dan sudah kita gunakan adalah pembangkit listrik tenaga Soria. Mungkin itu beberapa yang perlu kita sampaikan. Biar nanti siswa lebih paham apa yang nanti kita sampaikan 3 tahun ke depan. Untuk prestasi yang pernah ditempuh di jurusan teknik instalasi tenaga listrik mulai tahun 2018 sampai 2021 menjuarai 5 besar teknik pendingin. Untuk tingkat kabupaten menjuarai juara 1 dan juara 3. Target kami ke depan, jurusan teknik instalasi tenaga listrik men-targetkan 3 besar tingkat provinsi dan tingkat 1 di tingkat kabupaten. Untuk kerjasama industri dan dunia usaha, di dalam Kudus di antaranya adalah PT Indomaju Tekstindo, PT Sariwarna Asli, PT Herta Jaya, PT Jaya Kencana, dan lain-lain. Sedangkan untuk yang di luar Kudus atau luar kota, ada PT Daikin dan PT Panasonic Manufaturing Indonesia. Untuk selanjutnya, ingin memperkenalkan produk unggulan di jurusan teknik instalasi tenaga listrik. Salah satunya adalah Renewal Energy Trainer, yaitu pembangkit listrik tenaga bayu. Gimana pada trainer ini, merubah angin bisa digunakan untuk penerangan. Alatnya seperti ini. Nanti trainer untuk ke depannya bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Karena ini merupakan alat baru dan terbarukan, maka ke depannya harapannya bisa mengurangi atau penggunaan teknik listrik. Untuk produk unggulan lainnya, yaitu PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, di mana maksud dan tujuan dari peralatan ini bisa men-supply kebutuhan listrik yang ada di bengkel, jika nanti sewaktu-waktu listrik dari PLN padam. Kita mempunyai banyak atau beberapa watt untuk men-supply itu, karena kita mempunyai di atas panel surya, kemudian turun ke bawah menuju ke panel dari PLTS. Ini tambahan dari pelajaran nanti ini masuk di instalasi tenaga listrik, dan merupakan salah satu dari energi baru dan terbarukan, yaitu PLTS. Untuk saat ini mungkin masih jarang di Kabupaten Kudus yang mempunyai peralatan seperti ini. Memang dari segi material dan bahan agak mahal, tapi kalau mengingat keperluan jangka panjang, sangat menguntungkan bagi pemilik atau yang mempunyai PLTS tersebut. Produk unggulan yang selanjutnya adalah Hydro Power Generator Trainer. Alat ini berfungsi untuk merubah energi air menjadi energi listrik. Jadi, alat ini fungsinya semakin cepat putaran motornya, maka energi listrik yang dihasilkan juga semakin terang. Ini hanya miniatur, dan nanti di dunia usaha maupun di dunia industri, bisa dikembangkan lebih lanjut yang lebih besar skala tegangan listriknya. Ini sekilas untuk Hydro Power Generator Trainer tersebut. Listrik merupakan energi yang sangat mendasar, yang dibutuhkan semua kehidupan di dunia ini. Termasuk sarana dan prasarana industri menggunakan listrik untuk operasional. Jadi, listrik sangat menentukan dalam kehidupan manusia. Tidak menutup kemungkinan, prospek ke depan untuk lulusan bisa sangat banyak sekali. Entah itu di industri, di pabrik, di mall, di hotel, dan di industri-industri kecil lainnya. Untuk itu, di antara peluang yang sangat mendukung dan banyak, di antaranya menjadi teknisi perusahaan, teknisi rumah sakit, teknisi hotel, teknisi mall, dan sebagainya. Kemudian, juga berpeluang menjadi teknik servis. Baik alat-alat rumah tangga maupun alat-alat yang menggunakan energi listrik dan elektronika. Bisa menjadi pengusaha di bidang kelistrikan. Contohnya, buka servis, kemudian jual-beli komponen, dan sebagainya. Juga bisa mempunyai peluang menjadi kontaktor atau pemborong instalasi listrik dengan bekerjasama PLN. Dan masih banyak lagi peluang-peluang yang bisa diciptakan karena lulusan dari teknik instalasi tenaga listrik. Kemudian, untuk meningkatkan pengetahuan dan keilmuan, bisa melanjutkan di tingkat yang lebih atas. Jenjang yang lebih atas yaitu dengan kuliah yang linear sesuai dengan jurusannya. Baik teknik listrik, teknik industri, teknik elektro, teknik tata usaha, dan sebagainya. Masih banyak yang sesuai dengan jurusan teknik listrik. Jadi, mari adik-adik semangat untuk belajar setelah kalian bergabung dengan kita untuk menentukan masa depan yang lebih baik. Mungkin demikian sebagai penutup materi MPLS kali ini. Semoga semangat, SMK bisa, SMK siap kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.